KBR Prime, podcast for curious mind. Pastikan bakal menyedot anggaran besar. Seberapa realistis sebenarnya program makan siang ini dan bagaimana cara kerjanya seandainya nanti akan diimplementasikan? Nah, podcast Uang Bicara sudah mengundang Yusman Etisari, seorang food system specialist. Langsung ya kita simak obrolannya di Uang Bicara. Halo, saya panggilnya enaknya apa nih Mbak? Sari aja. Sari, baik. Mbak Sari boleh perkenalan dulu mungkin buat teman-teman podcast Uang Bicara? Oke, halo nama saya Sari. Saya dibilangnya apa ya? Pemerhati, praktisi mungkin. Di bidang gizi sebetulnya lebih ke arah gizi ketimbang sistem pangan ya. Ini sistem pangan juga sebenarnya yang ke arah lebih ke nutrition sensitive agriculture sebetulnya. Jadi, saya sudah punya pengalaman ya sekitar 15 tahun jalan ya. Sari ini juga malang melintang membantu semua program-program yang terkait dengan maternal and child health. Terus, intinya sih semua yang berhubungan dengan peringkatan gizi masyarakat. Mbak, boleh minta dong view-nya mengenai program yang jadi andalan Paslon 02 Prabowo Gibran nih yang soal makan siang gratis. Menurut kamu tuh sebenarnya seperti apa sih program ini? Sebenarnya semua program pemerintah misalnya kita bilang nggak ada yang jelek ya. Semuanya pasti bagus, semua juga pasti niatnya. Untuk memajukan atau meningkatkan status, either itu status apapun termasuk status gizi di masyarakat luas. Jadi, sebetulnya bagus dan selama ini kan kita juga sudah punya beberapa banyak program yang kurang lebih serupa ya sebelumnya. Dan itu semua track record juga hasil studi juga menunjukkan hasil-hasil yang positif sejauh ini gitu ya. Sejauh ini dan tinggal nanti gimana membuat itu membawa semuanya positif di semua aspek. Jadi, jangan nanti bagian gizinya aja yang naik, tapi nanti mungkin akan timbul masalah-masalah baru di elemen atau aspek-aspek yang lain gitu. Kalau misalnya ini data yang kita baca-baca di berita terakhir, kalau dari pemerintahan kan disebutinnya bakalan 70,5 juta, dikasihnya 22,3 juta kebalita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, 12,5 juta anak SMP dan madrasah. Berarti ini kemudian besar akan universal ya, bukannya misalnya untuk anak sekolah yang mana, di daerah mana. Iya, jadi sementara platformnya juga lewat mana yang sudah jelaskan baru lewat sekolah. Cuma, ada beberapa hal sih di sini yang sebenarnya saya secara pribadi itu mungkin ada beberapa faktor yang perlu dikonsider mungkin dengan pemerintah. Apakah betul makan siang atau mungkin lebih baik sarapan pagi. Karena kita punya data itu, hanya sekitar 20% anak-anak sekolah itu yang mereka mengkonsumsi sarapan sesuai dengan kebutuhan. Jadi sisanya kan sekian banyak itu, ada berapa anak sekolah di Indonesia? Kayaknya 8 juta, 16 juta. Nah itu hanya 20% yang mereka makan sesuai dengan anjuran. Nah padahal mereka butuh sekali sarapan pagi ini karena untuk meningkatkan gula darah setelah mereka tidur semasa harian gitu. Sebetulnya kan badan kita butuh trigger gitu ya untuk membangunkan si organ-organ di dalam ini supaya gak setau wake up, lo udah bangun gitu kan. Terus sekarang saatnya belajar, nah itu butuh asupan. Sebenarnya kalau sarapan itu tuh 25-30% dari satu hari kebutuhan kalori sehari gitu ya. Dan itu harus di provide supaya nanti sisa harinya itu bisa optimal gitu. Dan ini benar-benar bisa membantu anak-anak untuk mereka lebih konsentrasi, bisa lebih meningkatkan kemampuan kognitifnya mereka gitu. Karena ibaratnya kalau kayak mobil ada bensinnya gitu, jadi bisa ngejar gitu kan. Nah itu dari waktu aja, mana yang lebih baik? Apakah makan siang atau sarapan pagi? Karena kita punya data, sarapan pagi kita anak-anaknya itu masih pur gitu ya. Nah itu aja dulu. Apakah keputusan makan siang karena memang, kalau memang negara-negara maju itu memang mereka makan siang. Karena sarapan pagi anak-anaknya sudah bagus. Nah kalau di kita kan ada kebutuhan yang lain, jadi mungkin lebih bisa dikonsider gitu ya. Oke jadi perlu dilihat juga dari sisi kebiasaan masyarakatnya ya. Jangan-jangan lebih tepat guna kalau ini yang disediain gratis adalah makan pagi ya Mbak Sari. Dan dari sisi anggarannya juga mungkin kalau 15 ribu per anak di luar susu kayak gitu mungkin lebih efektif sebenarnya untuk nyiapin makan pagi kali ya. Iya betul. Karena kan ekspektasi kita kalau makan siang akan lebih full dan berat gitu ya. Iya tapi juga dulu ada program pemerintah juga yang sudah menyiapkan makanan pagi untuk anak-anak. Jadi menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak dan itu juga menunya kita sebutnya menu sepinggan. Dan menu sepinggan itu menu komplit sama seperti makan siang. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan ya. Dengan makan siang cuma mungkin jumlah nasinya mungkin tidak sebanyak dimakan siang gitu ya. Karena kebutuhan kalorinya juga kan kita tuh dominan ditaruhnya dimakan siang. Memang yang banyak kebutuhan kalorinya ditaruhnya di situ gitu. Jadi kita kan dulu juga pernah saya juga terlibat untuk apa namanya melihat salah satu efek dari sarapan pagi si anak itu gitu. Gimana yang jelas itu bisa menghindari terjadinya anemia. Terus juga membuat mereka tuh juga gula darah bertambah jadi otomatis mereka juga punya tenaga gitu untuk belajar. Dan memang terbukti gitu terbukti ada dua indikator waktu itu yang dicapai. Satu tuh jumlah anak yang tidak sekolah juga menurun. Artinya tidak banyak anak yang sakit. Terus yang kedua ada beberapa nilai mata pelajaran yang naik ininya. Berarti kan dengan mereka makannya cukup yang baik sesuai dengan anjuran dari pagi. Yang justru tadi butuh tuh kalau ibaratnya kan kalau kita mau mengendarain mobil kan butuh di starter dulu dipanasin gitu kan ya. Dan ini juga sama butuh sarapan tuh untuk itu. Dan itu efeknya satu hari loh. Jadi kalau starternya udah bagus and then buat mereka tuh jadi lebih fokus untuk belajar, lebih konsentrasi. Nah itu satu ya pemilihannya makan pagi atau makan siang. Jadi dari waktu dulu. Terus yang kedua tadi dibilang 15 ribu cukup gak gitu segala macem. Nah itu yang perlu dikaji lebih lanjut dan jangan sampai gitu ya. Jangan sampai alasannya nanti kanan yang disajikan tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Hanya karena alasan biaya. Apalagi ini takutnya satu biaya for all gitu. Karena ada beberapa wilayah yang memang ini berdasarkan dari pengalaman ya. Karena dulu pemerintah juga pernah punya program yang serupa gitu ya. Itu untuk daerah-daerah yang lebih dipelosok, lebih ke arah timur. Yang mana itu biaya bahan makanan tuh beda sama disini. Jauh lebih mahal dan jauh lebih sulit gitu ya. Itu kayak harusnya gak bisa. Harusnya tuh, harusnya tidak bisa satu harga untuk semua ya. Di Papua gitu bisa ya. Iya, dapet apa. Nah jadi walaupun dulu terlaksana ya. Terlaksana tapi akhirnya kita turun tangan. Maksudnya karena memang tugas kami gitu. Untuk selalu mendampingi dan kita berusaha untuk program itu selalu berhasil gitu kan. Supaya terasa manfaatnya sama masyarakat. Jadi emang kita dampingin dan ini yang perlu nih. Jadi tuh gimana ceritanya, itu bisa membangun, bisa mendukung para stakeholder. Apa ya maksudnya? Penganggung kementingan. Iya, semua yang para penganggung kementingan termasuk jalur suplai pasoknya itu. Rantai pasoknya ini harus melibatkan orang-orang lokal. Dan itu harus punya impact ke lokal ekonomi. Jadi jangan membuat yang baru, jangan merubah rantai pasok yang ada, tapi yang ada tuh malah dikuatkan. Dan justru harus cross-sektoral karena pemerintah tuh punya banyak sekali program yang sangat bagus. Dan apalagi kalau dikawinkan gitu ya. Contoh misalkan ada OPAL tuh, program apa untuk ibu-ibu yang kayak ibu-ibu PKK itu. Itu kan bisa didanain sama Kementerian Pertanian tuh untuk mereka bikin pertanian perkotaan dengan lahan yang terbatas. Urban farming ya? Iya, semacam urban farming. Nah itu kan mereka bisa didanain itu, nah itu bisa di link ke jalurnya disambungkan gitu. Jadi mereka jadi suppliernya itu pakai yang tadi dari programnya OPAL misalkan. Terus di sana mungkin ada SMK. Nah SMK-SMK ini bisa dimanfaatkan dengan mereka dikasih anggaran gitu. Mungkin mereka suruh beternak ayam, anggap lah gitu. Dan di sana kan juga banyak, pasti bisa diidentifikasi ya. Ada Poltekas Gizi, ada SMK Parwisata. Nah itu mereka bisa dimanfaatkan untuk jadi penyedia jasa servisnya gitu. Jadi yang penting tuh, waktu implementasi tuh tadi ya, dilihat kebutuhannya apa. Di-assess dulu, terus dibuat desain. Yang mana kalau bisa waktu pembuatan desain itu melibatkan semua sektor. Semua aktor. Supaya itu tadi bisa mengawinkan dan dengan begitu juga lebih optimal. Yang tadi tuh yang dulu kita juga satu harga sampai ke daerah timur. Bisa diturunkan dengan cara seperti itu gitu. Jadi kita punya koordinasi, punya kerjasama dengan aktor-aktor lokal di daerah itu juga. Itu sangat meminimai biaya transportasi. Dulu uang Rp15.000 itu udah semua ya. Jadi termasuk kukernya yang masakin, termasuk biaya untuk belinya, bahkan termasuk beli ATK juga. Jadi kan butuh administratif buat bikin laporan itu juga udah masuk ke situ. Jadi dulu tuh malah lebih rinci. Itu udah masuk dan bisa. Kenyataannya bisa. Tapi dulu tuh baru diuji coba sampai anak SD saja gitu. Jadi belum ke SMP dan SMA. Yang mana kebutuhan gizinya kan lebih besar. Kebutuhan kalori terbanyak tuh kayaknya di anak-anak yang usia mulai produktif tuh SMA gitu ya. Itu tinggi sekali. Mbak Sari, kalau misalnya kita lihat negara yang saiznya kurang lebih kayak Indonesia. Dan melakukan program makan gratis untuk anak sekolah ini kan India ya. Tapi apakah saiznya sampai segede kita atau gimana sih mereka pelaksanaannya? Kembali lagi kan school age ya waktu itu ya. Jadi emang anak sekolah. Dan mereka bisa berhasil itu ada dua tempat sini yang mirip-mirip kita ya. Bangladesh satu lagi. Walaupun kalau Bangladesh mungkin saiznya nggak sebanyak kita. Tapi mereka itu dibantu sama NGO lokal. Nah NGO lokal itu lah yang nantinya mereka tuh bikin apa sih namanya. Kayak semacam perusahaan catering ya. Dan perusahaan cateringnya itu yang mempekerjakan orang lokal. Jadi dia memang menimbul ya menciptakan lah perekonomian untuk masyarakat-masyarakat di sekitar mereka gitu. Jadi nggak mendatangkan orang lain ada di satu tempat. Terus pengadaan dari mana-dari mana tuh emang ngeliat dari potensi lokal gitu. Dan itu emang berjalan sampai saat ini. Salah satu yang berhasil. Dan mereka kembali lagi. Mereka mengawinkan banyak hal sih ya. Jadi nggak single bullet gitu. Tidak apa namanya. Sekali jalan tuh semuanya tuh di situ gitu. Termasuk ada beras fortifikasi di dalamnya gitu. Jadi mereka memanfaatkan beras fortifikasi di dalam pemberian makanan itu. Karena beras fortifikasi ini kaya sama dengan mikronutrien. Gizi-gizi mikro. Gizi-gizi yang apa? Yang smaller numbers ininya ya. Kontennya jadi kaya yang kita butuhin tapi nggak banyak gitu. Contohnya kaya besi, terus zinc. Nah itu ada di nasinya mereka. Jadi tuh iya terus karena kebutuhan si beras fortifikasinya jadi tinggi. Akhirnya muncullah para apa namanya. Kayak lokal producer untuk beras fortifikasi. Jadi tuh ya gitu. Satu program tuh akhirnya menimbulkan potensi untuk hal-hal lainnya gitu. Jadi nggak semata-mata hanya untuk meningkatkan status gizi aja. Itu tadi food system specialist Yusmanetisari yang udah sharing pandangannya soal program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Masih banyak obrol menarik lain di bagian selanjutnya. So jangan kemana-mana tetap di uang bicara. Menafigasi kamu supaya tetap cuan. Satu kata yang mendeskripsikan cinta. Respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu masih mendengarkan uang bicara bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode kali ini kita sedang ngobrolin program makan siang gratis dari Prabowo Gibran bersama Food System Specialist Yusmanetisari. Kita lanjut lagi yuk. Baik, kalau gitu dari masukan Mbak Sari ini desain programnya harus benar-benar dipikirkan matang ya. Waktu pemberian makannya jangan-jangan sarapan pagi lebih baik. Kemudian dari sisi budgetnya, pelibatan aktor-aktor lokal, masyarakat lokal juga untuk mengoptimalkan efek spillovernya ya. Dan juga menghidupkan perekonomian lokal. Serta sebelum ini dimulai perlu assessment dan didesain tadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal seperti itu. Kalau misalnya kita berkaca dari sejumlah negara yang melakukan program serupa nih, apakah ada lesson learned atau best practices yang bisa kita ambil dari mereka? Sebetulnya ada banyak dan mereka memang mengerjakan ini secara serius. Kenapa saya bisa bilang serius? Karena mereka kan rata-rata di sekolah mereka itu, ini aku baru melihat di beberapa sekolah yang jadi percontohan waktu itu ya. Jadi saya juga belum mengkaji semua sekolah di sana apakah begitu atau enggak. Tapi kan mereka memang tidak punya kantin ya, itu satu. Jadi kantinnya itu yang dimanfaatkan untuk masak. Tapi kantinnya mereka standarnya udah bagus sekali. Jadi semuanya pakai stainless steel, terus kebersihannya, safety-nya. Yang masak itu juga semuanya pakai hernet, terus pakai penutup mulutnya itu yang buat nahan air ludah supaya enggak ini keluar gitu. Jadi itu bagus banget gitu, dan enggak tahu kapan kita bisa sampai ke tahapan seperti itu. Karena yang di kita mungkin ada, tapi kan di sekolah-sekolah yang sangat bagus ya. Beda infrastrukturnya mungkin ya. Iya betul banget gitu. Dan lagi-lagi mungkin juga nanti waktu assess design itu ya, itu bisa secara, kalau bisa melibatkan semua dan memang berarti kita co-develop kali ya. Kalau develop dengan semua aktor yang ada dan semua orang yang udah punya experience sebelumnya, mungkin kantin juga bisa salah satunya. Karena kan mereka udah terbiasa masak, tinggal dibikin kantinnya sehat aja. Kalau enggak mau repot bahkan pemerintah ini bisa mewajibkan kantin itu harus memprovide makanan sepinggan yang balance diet dengan standar kebersihan seperti ini misalnya gitu. Kalau mau gampang ya. Jadi mungkin makan siang ini sangat bagus sekali, tapi untuk kemudian jadi program lanjutan itu perlu di adjust dan dimasukkan ke sistem-sistem yang ada gitu. Tapi kalau untuk pertama, penyelamat pertama, oke. Tapi kalau tadi dibilang apakah ini bisa efektif untuk stunting prevention? Kan titik tolak hadirnya program ini kan itu ya? Iya, tapi mungkin aku disini sedikit memaparkan sedikit ya, penyebab malnutrisi which is salah satunya stunting itu, itu ada yang penyebab langsung, ada penyebab yang ibaratnya... Sosial ekonomi? Iya, jadi underlying determinants kita nyebutnya gitu. Nah itu yang penyebab langsung cuma dua, asupan sama sakit. Oke. Udah that's it. Turunin lagi ke bawah, asupan karena apa? Karena gak mampu belinya, tidak ada aksesnya, terus udah gitu. Apa namanya, apalagi gak mampu beli, gak ada akses. Gak punya pengetahuannya. Iya, atau gak bisa masak. Kan banyak yang wewiskan, masuk saya juga gitu. Jadi banyak. Kalau sakit diturunin lagi ke bawah, kenapa gitu? Ya karena faktor tadi, sanitasinya belum bersih, terus penularan penyakit menularnya sangat mudah di Indonesia. Karena A, B, dan C, tadi penanganan sampah, whatever lah, banyak kan? Iya, banyak banget. Jadi kalau mau diturunin, banyak. Setelah itu, apa yang tadi aku bilang underlying determinant causes tadi, itu tadi sosial ekonomi, terus masalah kebersihan lingkungan, gitu. Terus kebijakan, layanan kesehatan, itu semua justru yang penyebab paling pertama terjadinya stunting. Jadi bukannya kurang makan doang. Jadi dari pertama kali pemerintah waktu bilang stunting jadi patokan, aku bersyukur. Karena apa? Karena stunting itu tidak terjadi dalam waktu satu malam. Jadi dari sekian banyak adanya status gizi, stunting inilah yang ibaratnya chronical malnutrition. Kan jadi kronis, kronis itu terjadinya tidak dalam waktu satu malam, satu minggu, satu bulan, tidak terjadinya bertahun-tahun. Jadi ini bukan masalah orang kurang makan satu hari, dua hari, seminggu. Bukan, ini kekurangan asupan secara reguler selama bertahun-tahun. Dan jadinya? Jadinya gagal tumbuh. Jadi aku kurang setuju kalau dibilang stunting itu pendek gitu ya. Karena ada yang bayi DNA emang tingginya segitu gitu kan ya. Tapi sebenarnya gagal tumbuh. Gagal tumbuh itu dalam artian tidak optimal. Harusnya volume otaknya bisa lebih besar, harusnya bisa lebih tinggi, harusnya tulangnya bisa lebih compact gitu ya. Tapi karena kurang asupan tadi kayak kita bangun rumah, kurang semennya, kurang besinya, kan kopong-kopong ya. Dan tidak optimalnya itu yang dibilang sebenarnya stunting. Dan itu terjadinya tidak dalam waktu singkat. Bertahun-tahun. Dan untuk sampai terjadinya bertahun-tahun itu di dalam situ semua banyak sistem. Itu tadi aku bilang. Sebenarnya ngasih makan atau ngasih, kita membagi dua sih. Sebenarnya ini studinya udah banyak sekali ya. Dan sebenarnya di situ juga ada satu studi dari Lancet itu menunjukkan ini loh intervensi efektif buat penanganan stunting. Itu udah ada. Yang adalah? Yang adalah bukan ngasih makan, toh. Ngasih makan itu kita membagi dua. Ada namanya spesifik. Itu adalah penanganan stunting secara langsung. Penanganan gizi buruk secara langsung gitu ya. Ada yang sensitif. Sensitive tadi yang tidak langsung dengan ngebenahin semua elemen-elemen aspek tadi yang mensupport atau mengkontribusi sampai terjadinya gizi buruk. Nah kalau yang dibilang spesifik itu efektifnya hanya 30%. Jadi kurang makan kasih makan ya. Sama kayak orang sakit dikasihnya obat. Ya orang kurang makan dikasihnya makanan. Tapi selesai sampai di situ. Besoknya dia bisa makan lagi enggak? Dia bisa konsisten dapetin asupan itu enggak? Untuk itu, itu makro dan itu kompleks. Jadi maksudnya yang perlu lebih dilihat lagi adalah tadi underlying causes-nya. Nah kita bisa dulu waktu saya masih kuliah sempat ditanya tuh ya. Menurut kamu negara mana yang bisa dijadikan patokan untuk apa yang mau kamu beresin? Misalnya gizi buruk gitu. Mana yang kamu jadikan patokan? Aku bilang, Cina. Aku bilang, itu negara aku hormatnya setengah mati. Karena dia satu-satunya dari Asia, ya selain Jepang dan Korea ya. Cina itu size penduduknya besar banget gitu. Susah banget nanganin orang sekian triliun itu. Jadi ibaratnya si negara ini dalam kurun waktu berapa ya? Seratus tahun kalau aku enggak salah ya. Itu dia bisa menjajarkan diri dengan negara-negara maju lainnya dalam hal status kesehatan. Termasuk soal gizi. Caranya gimana? Ngasih makan? Enggak. Cara pertama apa coba mereka? Fasektomi. Jadi pertama mereka tahu kelemahan mereka di mana. Oh penduduk aku yang terlalu besar. Kita tidak mampu untuk mengontrol sekian jumlah penduduk dan harus di-stop itu perkembangannya kan. Satu-satunya negara yang minus perkembangan penduduknya cuma Cina. Jadi minus tiga kalau enggak salah mereka itu. Jadi mereka pertama kali yang kalau setelah satu anak itu mereka enggak boleh punya anak lagi. Mereka bikin polisinya kayak gitu. Oke jumlah orang sudah terkontrol nih gitu kan. Next berikutnya apa? Oh rumah sama sanitasi. Itu jelek banget. Dari situlah timbulnya penyakit. Bercuma kasih makan terus tapi sakit-sakitan apalagi diare kan kebuang. Ya kan? Betulin dulu sanitasinya. Betulin dulu housingnya. Housing udah sehat, sanitasi udah beres nih gitu. Abis itu apa? Pendidikan. Jangan ngomong yang tinggi-tinggi. Kalau enggak nyampe kita enggak satu gelombang gitu kan. Iya gitu. Oke pendidikan selesai. Setelah pendidikan apa? Untuk beli makan ya butuh duit. Ya ciptain lah lapangan kerjaannya. Mereka kan bisa membuat apa namanya? Mereka tuh bisa punya home industry yang sangat-sangat ter ini sama pemerintahnya. Dan pemerintahnya tuh bisa membuat barang-barang Cina ini ada di mana-mana enggak sih? Iya bener-bener. Iya kan? Bisa diimpor ke seluruh negara. Mereka ciptakan market di mana-mana. Itu politiknya gila sih. Dengan mereka nahan kursnya serendah itu supaya banyak pasarnya. Betul. Jadi ada uang, udah pinter, semuanya udah bersih, baru ngomongin soal gizi. Makanlah yang sehat. Makanlah yang sehat. Udah sehat mereka semua. Iya semua status kesehatannya langsung setinggi dengan negara-negara maju. Itu capaiannya caranya dan itu seharusnya stunting penyelesaiannya juga seperti itu. Libatkan orang kesehatan juga misalnya dalam penataan ruang, dalam pembangunan sanitasi misalnya gitu ya. Nah itu selesain beresin satu-satu bukan masalah makan doang loh disini tapi yang tadi ini tuh makro elemen dan itu harus dirapikan satu-satu. Dan harusnya masing-masing kementerian taruh indikator ya sesuai dengan kerjaannya aja. PPR, sebanyak mana yang sudah layak punya rumah layak huni. Itu aja. Layak huni itu apa? Nah kriteria disitu masuklah. Bukan cuma apa yang gimana caranya supaya orang itu tetap sehat gitu. Bukan hanya sekedar ada rumah buat ditinggalin. Kita kan udah lihat ya banyak beberapa yang sudah dibangun tapi menurut kita belum layak huni kan. Jadi itu aja. Jangan indikatornya dipaksa-paksain semua ke stunting. Tapi stunting ini kembali lagi oke makan itu memang kebutuhan pertama. Setelah itu apa? Tetap yang tadi PR agendanya itu banyak dan itu semua sistem kalau semua sistem baik pasti orang sehat dan tidak ada yang kurang gizi. Jadi ini tuh sebenarnya multidimensional, kompleks dan penyelesaiannya tuh jangka panjang sebenarnya ya. Programnya berarti perlu juga berkelanjutan sebenarnya. Betul. Dari existing dengan program makan siang yang baru ini berarti perlu diintegrasikan ya tadi menurut Mbak Sari juga. Iya sampai nantinya oke nolongin pertama supaya mereka terbiasa makan sehat mungkin itu dulu ya. Tapi setelah itu buat itu jadi kebiasaan dan gimana ceritanya mereka tetap punya akses. Mereka tetap punya akses biarpun 5 tahun kemudian ganti presiden tapi akses itu tidak hilang. Nah yang itulah yang sistemnya harus dibuat dan dijaga dan jangan sampai menimbulkan masalah lain di aspek yang lain gitu. Berarti sebenarnya bisa dibangun dan disiapkan infrastrukturnya ini untuk long term game juga gitu ya. Sebaiknya seperti apa sih? Karena kan ada dokter nih waktu itu pas lagi kita lagi banyak bahas soal ini ada yang dokter yang bilang sebenarnya pas lagi anaknya di dalam parut. Katanya gitu bukan pas sudah misalnya mulai sekolah seperti itu gimana sih sebaiknya? Iya jadi emang kalau bahkan kembali lagi ini dari yang saya tahu ya jadi ada di Jepang sama di US yang memang sini negara-negara memang udah berlebih ya. Iya betul. Jadi memang posyandunya dia ini sih keren gitu. Jadi begitu ke detect ada yang hamil mereka langsung dapet kayak susu lah memang kalau di itu ya ada kayak susu 2 liter deh kalau nggak salah. Pokoknya itu diantar ke rumah setiap bulan kalau nggak salah gitu setiap bulan atau setiap minggu kayaknya kalau nggak salah setiap minggu. Pokoknya mereka cukup siap hari itu harus minum susu itu di provide itu di depan pintu rumah mereka. Jadi begitu ke detect sih ada yang hamil tuh langsung disiapin gizinya. Itu di US itu yang aku tahu gitu ya. Nah kalau di kita harusnya juga begitu dan mungkin nggak perlu seluruh orang gitu ya. Walaupun kalau ngomongin equality harusnya mah ya seluruh yang namanya bangsa Indonesia harusnya berhak punya dapet perlakuan yang sama. Memang gitu kalau ngomongin equality. Tapi kembali lagi kalau kita ngeliat resourcesnya yang ada mau nggak mau kita harus equity yang mana yang paling membutuhkan itu dua yang kita bantu gitu kan. Nah sebenarnya kan nggak perlu semua waktu di identified memang ada. Jadi harusnya apa namanya butuh nggak butuh jangan nunggu sampai jadi KEK ya. Jadi ibu-ibu hamil yang kekurangan energi dan energi kronis itu baru dibantu. Itu baru dibantu. Itu program. Nggak tahu kalau itu by design. Nggak tahu kalau kenyataan implementasi di lapangan ya. Tapi apa namanya tapi kalau yang saya tahu sejauh ini polisinya bilangnya begitu. Jadi kalau yang untuk ibu-ibu KEK itu ada bantuan mbak. Tapi kalau yang makanya aku bilang jangan sampai nunggu KEK lah ya gitu. Tapi ada juga program pemerintah juga yang ibu hamil tadi aku bilang kalau anak sekolah tadi dapat ibu hamil juga dapat. Jadi dapat bantuan. Cuma kan berupa cash ya. Nah inilah yang kalau cash itu susah lah ya untuk di kontrol. Kontrol. Iya kan bisa jadi nanti berubahnya jadi pulsa. Bukan untuk gizi ya. Iya pulsa apalagi rokok gitu. Baik mbak untuk program makan siang gratis ini. Terima kasih sekali udah mengeluangkan waktu untuk berbincang di podcast Uang Bicara. Boleh kasih closing statement untuk merangkum perbincangan kita hari ini? Pada dasarnya setiap program itu kan baik dan bagus selama memang tujuannya untuk peningkatan situasi dan kondisi di masyarakat apapun lah itu. Apalagi kalau soal gizi yang mana saya memang kerja di situ. Tapi saat membuat desain program atau semua deh waktu membangun guideline gitu seperti itu. Waktu mendesain ini tolong dilibatkan untuk semua pihak dan memang dikonsider dalam segala aspek. Kalau bisa dikonsider dan tadi kalau bisa gizi itu kan butuhnya dari banyak harus diintervensi dari berbagai aspek. Jadi jangan jadikan makan siang ini hanya sebagai single bullet gitu. Jadi jangan dijadikan hanya sekedar makan tapi beyond all that jadi ada peningkatan karakter juga. Ada bagaimana cara yang bisa meningkatkan perekonomian lokal. Terus memperkuat para ibu which is para perempuan atau vulnerable groups lainnya yang ada di situ gitu. Jadi kalau bisa itu juga jangan dinomor duakan. Itu tadi food system specialist Yusmanetisari. Semoga episode kali ini bisa mencerahkan kita semua. Mengenai program makan siang gratis ya. Nah kalau kalian punya kritik saran masukkan ide keren seputar keuangan dan ekonomi yang perlu banget kita bahas di sini. Jangan lupa ya kirim email ke podcast at kbrprime.id dengan subyek uang bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit. Jangan lupa dengerin terus podcast uang bicara menafigasi kamu supaya tetap cuan. Setiap kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye-bye. Terima kasih.